Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat saya penyuluh pertanian di seluruh Indonesia Apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Oh ya sahabat semuanya Aplikasi e-puslu untuk pelaporan BUP punya wajah baru Bagaimana cara mengaksesnya Yang pertama-tama mari kita masuk ke browser yang ada di PC atau di laptop kita Nah disini saya masuk ke Chrome Kemudian di bilah pencarian kita ketik e-puslu.bppsdmp.pertanian.go.id Jadi apabila sebelumnya alamat webnya e-puslu.go.id maka berubah menjadi seperti ini ya Langsung kita enter Kemudian tampilannya akan seperti ini Nah lanjut kita klik login untuk masuk Jadi tidak perlu registrasi ulang ya Nah akan tampil seperti ini Kita masukkan saja username dan password Seperti di e-puslu yang lama Kemudian masuk akun Dan Tampilannya akan seperti ini Ditunggu sebentar ya Jadi setelah kita mengetik username dan passwordnya Kita klik masuk akun Kemudian kita tunggu Nah maka tampilannya akan seperti ini Nah untuk membuat laporan BUP Disini saya belum membuat laporan BUP yang Agustus ya Jadi kita bisa klik di bilah warna kuning ini Kita klik saja penyuluh Disini klik Maka kita akan mendownload template laporan penyuluh Atau template laporan BUP Nah kita bisa buka di folder data di bagian download Kemudian kita klik Maka tampilannya akan seperti ini Nah kita lihat apakah template yang baru ini ada perubahan Setelah dicek Sepertinya tidak ada perubahan ya Sama saja Nah kita bisa lanjut mengisi template ini Apabila template ini sudah diisi Kemudian disimpan dalam PDF Nah kita lanjut klik Nah disini saya akan mengisi laporan di bulan Agustus Kita klik buat laporan Kemudian Kita klik pilih file Nah kita klik pilih file Disini ada ketentuan Tidak boleh lebih dari 5 MB ya Nah kita pilih file PDF yang sudah kita buat Kemudian kita open Nah maka akan tampil disini Kita isi terlebih dahulu di jumlah petani yang menerapkan teknologi Disini kita isi Nah disini saya mengisi di penggunaan bahan organik ya Jadi Nah disini kita Bisa mengisi penggunaan FUB Jumlah kelompok pada bulan ini Yang menggunakan itu berapa Kemudian jumlah petaninya Atau disini nih seperti saya Saya mengisi Urayan teknologi penggunaan bahan organik Satu kelompok Kemudian jumlah petaninya berapa Nah setelah kita mengisi bagian ini Langsung klik kirim Kemudian kita klik lagi kirim Jika kita sudah yakin bahwa laporan yang kita kirim itu benar Dan kita oke Nah maka akan tampil status pelaporan Nah di bulan Agustus statusnya sudah menunggu persetujuan koordinator BBP Nah kita ke bagian sebelah kanan Kita coba klik detail laporan ya Kita klik Maka tampilannya seperti ini Kita bisa lihat dokumen yang sudah kita upload Tampilannya seperti ini Jadi tampilan laporan yang sudah tadi kita buat Terima kasih telah menonton Baik sobat semuanya Demikian informasi tentang wajah baru aplikasi e-puslu Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Sudah menyimak video ini hingga selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati